Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamanya Sebab hanya kau yang layak Sebab hanya kau yang layak Sebab hanya kau yang layak Kami menyembah Sebab hanya kau yang layak Sebab hanya kau yang layak Kami menyembah Sebab hanya kau yang layak Kami menyembah Engkau yang kau yang layak Anak domba Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kami menyongkat anak rumba Allah kami menyongkat kami menyongkat anda yang menyongkat anak rumba Allah kami menyongkat kami menyongkat kau yang terbangkan anak rumba Allah haleluya haleluya semua Tuhan kau yang layak Tuhan kau yang layak Tuhan haleluya 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 Tuhan haleluya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kukeran Duhuskan Lalu tangan di atas kepala Bapak Ibu Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namamu Tuhan Nyatakanlah lagi Kemuliaanmu Atas hidupmu Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namamu Tuhan Nyatakanlah lagi Kemuliaanmu Atas hidupmu Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namamu Tuhan Nyatakanlah lagi Kemuliaanmu Atas hidupku Hidupku penuh mujizat Hidupku penuh mujizat Katakan dengan iman Bapak Ibu Hidupku penuh mujizat Haleluya Haleluya Kita diberkati karena Mujizatnya nyata dulu sekarang dan selamanya Hidupku penuh mujizat 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 Masih setia-Mu nyata bagiku Hikmat kebajikan tersedia bagiku Semua malah sanggup nimpangkan sekarangnya Dan manukannya sangat besar bagiku Aku diberkati, aku dilimpahi Ternyata alasanku untuk ada jangka Aku diberkati, aku dilimpahi Atas terkena, terkena, Tuhan bagiku Aku diberkati, aku dilimpahi Ternyata alasanku untuk menerjata Aku diberkati, aku dilimpahi Atas terkena, 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 Tuhan bagiku Aku yang sanggup, Tuhan, melimpahkan segalanya, Tuhan Berkatnya tercurah, Tuhan bagi kami Sebab Allah sanggup Sebab Allah sanggup nimpangkan segalanya Dan manukannya sangat besar bagiku Sebab Allah sanggup nimpangkan segalanya Dan manukannya sangat besar bagiku Siapa yang disini percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan Amin Amin Bapak-Ibu semua Sekarang saya ajak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dadar Kita sama-sama imani dan nyanyikan lagu ini Aku diberkati, aku dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi Kata sempurna anugerah Sekali lagi lebih keras Bapak-Ibu Aku diberkati, aku dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Sekali lagi lebih keras Bapak-Ibu Sekali lagi aku diberkati, aku diberkati Aku diberkati, aku dilimpahi Karena alasanku untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan Bapak-Ibu Aku diberkati, aku dilimpahi Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan Bapak-Ibu Atas sempurna anugerah Tuhan Bapak-Ibu Sore-sore buat Tuhan Tak terbatas kuasamu Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Cinsahanku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Mujisat itu nyata Terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagimu Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisan itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisan itu nyata Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisan itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisan itu nyata Mujisan itu nyata Mujisan itu nyata Ketika ku berdoa Mujisan itu nyata Mujisan itu nyata Terima kasih untuk pagi hari ini Untuk kesempatan kami Bisa bersama-sama Bersekutu Tuhan sebagai satu tubuh Kristus Di dalam baitmu ini Memuji Membesarkan Mengagungkan Memuliakan Engkau Allah kami Yang satu-satunya Dan kau terima Tuhan Kiranya Setiap pujian penyembahan kami Dan saat ini Bapak Sementara kami mau terima firmanmu Berbicaralah Pakailah hambamu ini Sebagai alatmu Untuk dapat menyampaikan Tepat seperti apa Yang engkau ingin sampaikan Dan biarlah firmanmu ini Boleh tertanam Dalam Tanah hati yang baik Tanah hati yang subur Yang kami percaya dan beriman Akan bertumbuh Akan berbuah hingga Seratus kali ganda Bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak Berbicaralah saat ini Dan kami serahkan semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat pagi Bapak dan kasih Tuhan Shalom Apa kabar saudara Haleluya Luar biasa Ya bersyukur Tuhan baik Dalam hidup kita Kita diberikan Sekali lagi Kesempatan Untuk bisa beribadah Baik di Onsite Maupun di online Jam 5 sore nanti Seri kasih Tuhan Hari ini ada satu tema Yang akan kita bahas Yaitu tentang Tugas dan tanggung jawab Tubuh Kristus Dan saya mau ajak kita Melihat apa yang firman Tuhan Nasihatkan kepada kita Sebagai anggota tubuh Kristus Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kita bersama Mari kita akan membuka Alkitab kita Saudara Di dalam kitab Efesus Fatsal yang keempat Ayat yang pertama Sampai ayat yang keenam Efesus Fatsal yang keempat Ayat yang pertama Sampai ayat yang keenam Haleluya Nah mari saya ajak kita Membaca bersama Beberapa ayat ini 6 ayat ini Dari Efesus Fatsal 4 Ayat 1 Sampai yang keenam 1, 2, 3 Sebab itu aku Menasihatkan kamu Aku orang yang Dipenjarakan Karena Tuhan Supaya hidupmu Sebagai orang-orang Yang telah dipanggil Berpadanan Dengan panggilan itu Ayat 2 Hendaklah kamu Selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dalam hal Saling membantu Ayat 3 Dan berusahalah Memelihara Kesatuan roh Oleh ikatan Damai Sejahtera Satu tubuh Dan satu roh Sebagaimana Kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan Yang terkandung Dalam panggilanmu Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah Dan Bapak Dari semua Allah yang di atas Semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Amin Kita berusaha membaca Saudara beberapa ayat Dari Ephesus Fatsal Yang keempat Nah sering kasih Tuhan Jika kita melihat Judul perikub Di dalam alkitab kita Dari Ephesus 4 Judulnya adalah Kesatuan jemaat Dan karunia Yang berbeda-beda Dan kalau kita lihat Dalam alkitab versi lain Yaitu versi Alkitab yang terbuka Perikub Fatsal 4 ini Diberi judul Perikub Perikub yaitu Kesatuan tubuh Kristus Ini tema yang sama Yang diangkat oleh Gereja kita Tahun ini Saudara Kesatuan tubuh Kristus Itu adalah judul Perikub dari Ephesus 4 ini Saudara Jadi perikub ini Ephesus 4 ini Berbicara tentang Hidup anak-anak Tuhan Sebagai tubuh Kristus Dan apa yang perlu Kita lakukan Apa yang perlu Dilakukan oleh Anggota tubuh Kristus Dalam hubungannya Dengan anggota tubuh Kristus yang lain Sesama umat Allah Sesama anggota Tubuh Kristus Apa yang harus Jadi tugas dan Kewajiban kita Saudara Jika kita perhatikan Di Ephesus 4 Ayat yang pertama Tadi Kita akan menemukan Ada satu hal penting Yang Tuhan Ingin untuk kita Lakukan sebagai Umat Allah Yaitu agar hidup kita Berpadanan Dengan Panggilan Tuhan Dikatakan Supaya hidupmu Sebagai orang-orang Yang telah dipanggil Berpadanan Dengan panggilan itu Saudara Berpadanan Dengan panggilan Tuhan Nah apa artinya Hidup berpadanan Dengan Panggilan Tuhan itu Dalam Alkitab Versi mudah dibaca Ayat ini ditulis dengan Aku menasihati Kamu sekarang Supaya kamu hidup Sebagaimana Umat Allah Harus hidup Aku menasihati Kamu sekarang Supaya kamu hidup Sebagaimana Umat Allah Harus hidup Jadi artinya Jika kita menyadari Diri kita Sudah dipanggil Oleh Tuhan Untuk menerima Keselamatan Menerima Kemuliaannya Tuhan Nah kemudian Sekarang kita harus Menyadari Diri kita Sebagai umat Allah Dan ada tugas Dan tanggung jawab kita Yaitu adalah Dengan menunjukkan Cara hidup Sebagai umat Allah Saudara Cara hidup Sebagai umat Allah Nah Cara hidup Sebagai umat Allah Itu seperti apa Kita perlu Mengerti ini Saudara Karena ini adalah Tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan Ingin kita lakukan Sebagai umatnya Kalau kita bahas Efesus 4 Pasti ada banyak Yang bisa kita lihat Tapi hari ini Kita akan lihat Paling tidak ada dua hal Yang jadi tugas Dan tanggung jawab kita Sebagai sesama Tubuh Kristus Anggota Kerajaan Allah Yang pertama Saudara perhatikan Di ayat yang kedua Dari Efesus 4 Disana dikatakan Hendaklah Kamu selalu Rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasihmu Dalam hal Saling membantu Jadi hal pertama Yang Tuhan ingin lakukan Yang Tuhan ingin kita lakukan Sebagai tugas Dan tanggung jawab kita Adalah Hidup selalu rendah hati Lemah lembut Sabar Dan menunjukkan kasih Antara sesama Umat Tuhan Saudara Ini tugas dan tanggung jawab kita Sebagai umat Tuhan Yang Tuhan ingin kita kerjakan Yaitu dalam hubungan kita Dengan sesama Anggota tubuh Kristus Sesama umat Tuhan Diwarnai dengan sifat Selalu rendah hati Lemah lembut Sabar Dan menunjukkan kasih Antar sesama Empat Tuhan Jadi paling tidak ada empat sifat Yang Tuhan ingin kita kerjakan Dalam hidup kita Sebagai umat Allah Dalam hubungan kita Dengan sesama umat Allah Ada empat Yang pertama dikatakan Selalu rendah hati Sifat pertama Yang harus dikerjakan Yang harus kita praktekkan adalah Selalu rendah hati Kalau ada kata selalu Maka tidak ada pengecualian Itu artinya Kapanpun Dimanapun Bagaimanapun keadaannya Sesama anak Tuhan Selalu rendah hati Saudara Saya kasih Tuhan Banyak contoh baik Tentang sifat rendah hati Dan saya mau Ajak kita lihat Ada Paling tidak dua contoh lah Dari sifat rendah hati Yang baik Pertama Contoh pertama Dari sifat rendah hati adalah Mau minta maaf Mau minta maaf Kalau salah Mau minta maaf Dengan tulus Saudara Dari kasih Tuhan Minta maaf Itu perlu Kerendahan hati Karena tanpa kerendahan hati Maka seseorang yang Meskipun dia sadar Dia berbuat salah Mulutnya akan sangat sulit Untuk mengatakan Maafkan saya Tanpa kerendahan hati Orang akan sulit berkata Maafkan saya Meskipun dia tahu dia salah Dan biasanya Dia akan diganti Dengan cara lain Misalnya Daripada minta maaf Dia lebih memilih Untuk marah Dan biasanya Marahnya lebih marah Daripada yang Dia salah Dia lebih marah lagi Marah duluan Ya supaya Tidak perlu minta maaf Ini orang tidak rendah hati Saudara Lalu apa yang Biasanya diganti Dengan cara lain Ketika dia tahu Dia salah Daripada minta maaf Dia memilih Diam aja Dia tahu Oh salah Dia diam aja Seakan tidak terjadi Apa-apa Dan berharap dengan Berjalannya waktu Kejadian itu akan Netral kembali Ya itu orang Tidak punya rendah hati Saudara Diam aja Seakan tidak terjadi Apa-apa Kemudian Saudara Selain itu Saudara orang yang Kalau tidak mau minta maaf Biasanya Diganti dengan apa Mengeraskan hati Ini contohnya adalah Ngeyel Berkelit dengan berbagai alasan Untuk membenarkan diri Saya pernah ketemu Orang seperti ini Saudara Salah pun Wah lo tapi kan Gini gitu Gini gitu Pokoknya intinya Tidak mau bilang Saya salah Maafkan saya Gak mau Saudara Dia berkelit Gimana caranya Untuk gak perlu Minta maaf Lalu ada lagi Saudara Biasanya orang Gak mau minta maaf Diganti dengan apa Minta maaf Tapi gak tulus Itu juga gak rendah hati Saudara Minta maaf Gak tulus itu gimana Ya gini deh Saya minta maaf Tapi kamu tuh ya salah Jadi kamu tuh ya harus Minta maaf sama saya Nah itu gak tulus Orang minta maaf Ya minta maaf titik Saudara Gak minta maaf Tapi kamu ya salah Kamu ya harus minta maaf sama saya Gak gitu Saudara Nah sudah kasih Tuhan Salah satu hal Yang sering menghalangi Seseorang untuk Mulai berkata I'm sorry gitu Atau Saya minta maaf Adalah Gengsi Atau merasa Harga dirinya itu Lebih tinggi Daripada orang lain Saudara Padahal sudah kasih Tuhan Yang sering tidak disadari Yang sering diabaikan Yang sering tidak dipikirkan Adalah Minta maaf Yang tulus Itu punya dampak Yang luar biasa Ketika kita minta maaf Dengan tulus Saudara Itu paling tidak punya dampak Hebatnya itu dua Ada dua dampak hebat Dari orang yang minta maaf Dengan tulus Dampak pertama adalah Minta maaf yang tulus Itu bisa menyembuhkan Luka di hati orang Karena kesalahan Yang diperbuat Saudara Dengan maaf ya Saya salah Itu orang yang dilukai Hatinya bisa sembuh Saudara Tapi seringkali Karena berbagai alasan pribadi Maka seseorang yang Bersalah Mengeraskan hati Dan membiarkan Orang lain itu Terluka dalam hatinya Dan taukah saudara Mungkin sampai hari ini Luka itu belum sembuh Luka itu masih ada di hati Karena nunggoni Orang itu bilang Maaf Masih luka Dan yang lebih Menyedihkan Bisa jadi Orang yang terluka Itu adalah orang yang kita cintai Istri kita Suami kita Anak kita Papah mamah kita Saudara Bisa jadi orang-orang itu Yang tiap hari kita ketemu Yang kita sebetulnya sayang Tapi karena gak mau bilang I'm sorry Orang itu membak luka Setiap hari dalam hatinya Saya baca satu artikel Saudara Ini diteliti oleh para ahli Apa dampaknya Ini tentang parenting Saudara Apa dampaknya jika orang tua Tidak mau minta maaf Kepada anaknya Jika berbuat kesalahan Ya orang tua gak sempurna kan saudara Orang tua juga kadang Berbuat salah Tapi ada orang-orang tua Yang gak mau say sorry Kepada anaknya Kalau dia salah Dia diem aja Orang tua selalu benar Ya peraturannya dua Satu orang tua selalu benar Kedua kalau orang tua salah Lihat peraturan pertama Ya Apa dampaknya Diteliti saudara Dan dampaknya ternyata Tidak baik Yang pertama dampaknya Anak akan sulit percaya Kepada mamah papahnya Juga kepada orang lain Ya saudara Jadi kalau ada anak Gak percaya sama orang tuanya Salah satu penyebabnya mungkin ini Orang tuanya gak pernah mau say sorry Gak pernah mau Minta maaf saudara Kepada anaknya Kedua Anaknya akan mengalami Krisis percaya diri Saudara Kenapa? Karena si anak merasa Dia selalu salah Selalu salah Dia akan mengalami krisis Percaya diri Jadi minder Jadi kalau ketemu orang-orang minder Salah satu sebabnya Mungkin ini Orang tuanya gak pernah minta maaf Sepada anaknya Yang ketiga Dampak orang tua yang gak minta maaf Karena anak adalah Anak jadi tidak bisa Mengendalikan dirinya Dan emosinya Kenapa begini? Hatinya luka Saudara Ya Mau meledak Mau meledak tapi gak bisa Jadi akhirnya gak bisa dikendalikan Dirinya Emosinya bisa teriak-teriak Saudara Bisa jadi nakal banget Saudara Karena ini Lalu apalagi yang keempat Anak akan kerap merasa sedih Tersisih Tersinggung Mudah tersinggung Dan sebagainya Jadi hatinya akan kayak Sangat sensitif Bergejolak Sedih Tersisih Tersinggung Saudara Mudah tersinggung Ya saudara Karena itu Orang tuanya gak pernah Minta maaf Kalau berbuat salah Lalu yang kelima Anak ini akan merasa Tidak diperhatikan Dan tidak dihargai Perasaannya Jadi saudara dampaknya Nanti kalau dia bertuhu besar Kadang ada orang tua berpikir Anakku ini kok gak Merhatikan aku ya Anakku kok gak Menghargai perasaanku Nah mungkin salah satu Penyebabnya ini Karena sejak kecil Orang tuanya gak pernah Minta maaf ke anaknya Kalau dia salah Jadi akhirnya dia belajar Tidak memperhatikan Tidak menghargai Perasaan Saudara Orang tuanya juga Nah pertanyaannya Apakah ada dari disini Yang orang tua Yang begitu mengasih anaknya Dan pengen anaknya Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Ada yang pengen? Saya rasa gak ada Saudara Pasti pengen anaknya bahagia Suka cita Ya saudara Percaya diri Ya optimis Saudara Tetapi ini contoh dari Dampak keengganan Minta maaf Karena belum mau Melakukan tugas Untuk selalu rendah hati Dampak kedua Yang luar biasa Dari minta maaf adalah Minta maaf itu Menciptakan persatuan Keengganan Minta maaf Seringkali menjadi Awal Atau jalan awal Untuk perpecahan Mulai masuk Dan merusak Kesatuan di mana-mana Contoh tadi Yang saya Bacakan tentang Anak yang Orang tuanya Gak mau Minta maaf Itu merusak Persatuan di keluarga Ya Merusak persatuan Di keluarga Jadi Keengganan minta maaf Seringkali jadi Awal Perpecahan Dimana-mana Termasuk dalam Tubuh Kristus Karena itu penting Sekali untuk Umat Tuhan Melakukan Salah satu tugas Kerendahan hati Minta maaf Saudara Kalau Merasa aku Salah Minta maaf Saudara Contoh kedua Contoh kedua Dari sifat rendah hati Kalau yang pertama Adalah minta maaf Yang kedua Adalah Mau memaafkan Saudara Jika minta maaf Itu perlu Kerendahan hati Maka mau memaafkan Itu perlu usaha Yang lebih besar Apalagi jika kita Sudah merasa Diregukan Disakiti Dihina Direndahkan orang lain Saudara Kita menjadi marah Dan merasa Tidak akan mau Memaafkan Sampai kapanpun Kita jotaan Forever Kita akan jotaan Selamanya Sampai Tuhan Datang Tapi saudara Taukah kita Bahwa kalau kita Baca Alkitab Memaafkan Itu adalah Sifat ilahi Mau memaafkan Itu adalah Sifat ilahi Saya tanya Apakah saudara Berapa banyak Dari saudara Pernah doa Minta ampun Sama Tuhan Dan kemudian Dosanya diampuni Coba Tidak pernah Saudara Nah saudara Tuhan Aku salah Ya nonton Dia gak bener Tuhan Maafkan aku Tuhan Aku ngapusi Tuhan Maaf Tuhan Diampuni Dosanya Oleh Tuhan Saudara Saudara kasih Tuhan Saya Mau ajak kita Lihat Ketika Ketika Adam dan Hawa Jatuh ke dalam Dosa Manusia pertama Jatuh ke dalam Dosa Minta maaf Enggak Sama Tuhan Minta maaf Enggak Minta maaf Enggak Saudara Mari kita Lihat Ayatnya Kejadian Fatsal Tiga Kejadian Fatsal Yang ketiga Kita Lihat Disini Oke Sebentar Saya kembali Kesini Kejadian Fatsal Yang ketiga Oke Kita Lihat Ayat yang Kesebelas Mulai Ayat Sebelas Kejadian Tiga Sebelas Firmanya Siapakah Yang memberitahukan Kepadamu Bahwa Engkau Telanjang Apakah Engkau Makan Dari Buah Pohon Yang Kularang Engkau Makan Itu Manusia Itu Menjawab Apa Maaf Tuhan Saya Engkak Sengaja Maaf Tuhan Aku Berbuat Dosa Gitu Kita Mengatakan Manusia Itu Menjawab Tuhan Perempuan Itu Yang Engkau Tempatkan Di Sisiku Yang Salah Siapa Tuhan Dia Yang Salah Tapi ketika Tuhan Tanya Kenapa Dalam dosa Tuhan Datang Sama Sekali Tidak Ada Perkataan I'm Sorry God Tuhan Aku Nyesel Aku Minta Maaf Aku Berdosa Tidak Ada Saudara Mereka Bersembunyi Daripada Tuhan Bahkan Kemudian Menyalahkan Tuhan Yeah aku Tidak Dora Tuhan Tuhan Malu Atau Sombong Dalam Hidup Manusia Lalu Pertanyaannya Tuhan Ngampuni Tidak Iya saudara Bahkan di hari yang sama manusia berdosa Tuhan merencanakan datangnya Sang Juru Selamat Yang tidak hanya mengampuni Tapi menanggung dosa manusia Jadi kita tahu bahwa memaafkan itu Sifat Allah Sifat ilahi Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita merasa mengalami Ada dalam satu keadaan Dimana Tuhan mendorong kita untuk memaafkan orang lain Baik orang itu minta maaf Sama kita ataupun tidak Sadarilah bahwa sebetulnya Anda sedang diajari Tuhan Untuk punya sifat Allah Yaitu memaafkan Saudara Memaafkan Kita sedang diajari untuk rendah hati Salah satu contohnya tadi Memaafkan Nah dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa Selalu rendah hati penting untuk jadi tugas tubuh Kristus Karena rendah hati akan menciptakan Pemulihan dan pemeliharaan Persatuan dalam umat Tuhan Yang kedua Sifat yang harus dikerjakan umat Tuhan adalah Menunjukkan sikap Lemah lembut Hal apakah yang seringkali menciptakan luka di hati Perpecahan dan permusuhan Salah satunya adalah sifat kasar Omongan yang kasar Perbuatan yang kasar Seringkali menjadi alasan Untuk terjadinya Pemisahan Perpecahan di mana-mana Termasuk di dalam tubuh Kristus Tapi jika umat Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya Saling lemah lembut Maka disana ada perdamaian Dan ada persatuan Yang ketiga Sifatnya adalah Sabar Sifat ketiga yang harus dikerjakan Antar umat Allah adalah menunjukkan kesabaran Dalam hubungan dengan Sesama umat Tuhan Tentu kita perlu kesabaran Karena bisa saja terjadi Perbedaan pendapat Perbedaan sifat Perbedaan latar belakang Yang mungkin membuat kita jadi Emosi Tidak sabar Tapi Tuhan ingin Agar kita menunjukkan Kesabaran Dalam hubungan antar umat Tuhan Yang keempat Menunjukkan kasih Dalam hal saling membantu Sifat keempat yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan adalah Menunjukkan kasih Dalam hal Saling membantu Kita harus sadari Saudara kasih Tuhan Yang Tuhan mau adalah Kita menunjukkan kasih Bukan menunjukkan taring Bukan menunjukkan cakar Bukan menunjukkan tanduk Kepada yang lain Bukan menunjukkan kebencian Bukan menunjukkan kepahitan Apalagi menunjukkan dosa Tapi tunjukkan kasih Antara yang satu dengan yang lain Dalam hal saling membantu Tentu ini bicara tentang Membantu dalam hal-hal yang baik Yang benar Yang membangun Yang sesuai dengan firman Tuhan Misalnya Yang sering kita katakan Kita bantu doa ya Nah itu sudah membantu dalam hal yang baik Bantu doa Jangan sampai ada Jadi orang yang Ketika saudaranya salah Kita ceritakan kemana-mana Tapi kita gak berdoa buat orang itu Kita cuma nyebarin kejelekannya Tapi kita gak mendoakan Supaya orang itu dapat anugerah Tuhan Dan berubah Saudara Jangan seperti itu Kita menunjukkan kasih Dalam hal saling membantu Jadi tugas dari umat Tuhan Yang pertama adalah Tunjukkan warna kita Warnanya apa? Selalu rendah hati Lemah lembut Sabar Dan kasih yang membantu Antar sesama umat Tuhan Itu tugas yang pertama Tugas kewajiban kita Yang kedua Apa yang jadi tugas dan kewajiban kita Kita kembali ke Ephesus 4 tadi Sekarang lihat ayat yang ketiga Saudara Ephesus 4 Ayat yang ketiga Dan berusahalah memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Tugas dan tanggung jawab kedua Yang perlu dikerjakan umat Tuhan Dalam tubuh Kristus adalah Berusaha memelihara Kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Saudara Dari ayat ini kita bisa lihat Umat Allah harus berusaha Memelihara kesatuan Dalam tubuh Kristus Jadi bukan usaha satu orang Tapi usaha semua tubuh Kristus Memelihara persatuan Kata berusaha disini Bahasa aslinya Itu memakai kata Spoudasso Dan berusahalah Dan spoudasso Memelihara persatuan Berusaha Spoudasso Kata spoudasso Itu artinya Berupaya sekuat tenaga Itu artinya Bekerja keras untuk itu Terjemahan bahasa Inggris mengatakan Iger Dengan semangat Dengan sungguh-sungguh Dengan saking pengennya Maka dikerjakan Seperti itu Spoudasso Usaha dengan sekuat tenaga Jadi sebetulnya tugas umat Tuhan Adalah dengan Sekuat tenaga Atau bekerja keras Memelihara kesatuan Di dalam tubuh Kristus Itu tugas setiap kita Bukan cuman Pendeta pelayan Tuhan Jemaat Tuhan pun juga Ini tugas kita Spoudasso Dengan keras Dengan sungguh-sungguh Segenap hati Memelihara persatuan Mengapa harus dengan berusaha Sungguh-sungguh Sekuat tenaga Memelihara persatuan Karena ada pepatah berkata Memelihara lebih susah Daripada Memulai Contohnya Kita memulai hidup sehat Pengen mulai olahraga Maka itu dengan semangat Kita mempersiapkan diri Untuk mulai olahraga Misalnya jogging Lari Maka kita mulai beli Sepatu olahraga Kos kaki olahraga Selana olahraga Baju olahraga Jam tangan olahraga Topi olahraga Botol minum olahraga Kacamata olahraga Tas olahraga Alat-alat olahraga Kita beli semua Ketika semua sudah kumpul Kita lihat Wah semangat Besok pagi jogging Besok pagi dia setel alam Sudah jam 5 Sudah nyala Dia bangun Dia pakai semua perlengkapan Olahraga barunya Dan mulai Jogging Karena saking semangatnya Hari pertama Dia jogging 2,5 jam Sudah Wah lari Tidak kerasa Sudah ya Lalu sampai rumah Wah enak ya Kemeringat Seger Besok olahraga lagi Malam main jarem KB Sudah Aduh Aduh Boyok Aduh Gerak Besok pagi Bekernya bunyi jam 5 Mau bangun Aduh Masih jarem Sudah hari ini Absen Ya Matiin Tidur lagi Hari ketiga bangun Masih jarem Absen Hari keempat Grimes Tidak olahraga Hari kelima Males Sudah Tidak olahraga Hari keenam Kelewatan Weker bunyi Dia gak bangun Akhirnya Semua perlengkapan Olahraga itu Cuma dipakai Sekali Sekali Tok Sudah Mulainya semangat Meliharanya Susah Mau hidup sehat Aku jaga makan deh Gak makan yang berlemah Lemah Gak makan yang jahat Kolesterol Seminggu kuat Masuk minggu kedua Cidde Hari curang Satu hari lah boleh Minggu berikutnya Dua hari Cidde Minggu berikutnya Tiga hari Cidde Hari curang Bulan depan Lali Nek diet Sudah Mulai lebih mudah Meliharanya Susah Lebih susah Termasuk dalam hal Kesatuan umat Tuhan Mulainya lebih gampang Meliharanya Lebih susah Sudah Butuh harga Yang harus dibayar Karena itu Perintah Tuhan adalah Sungguh-sungguh Kerja keras Memelihara Kesatuan umat Tuhan Kesatuan tubuh Kristus Memang gak gampang Sudah Bahkan mungkin Sudah pengen menyerah Mungkin kita pengen menyerah Udah lah Biarin aja Hancur ya hancur Tapi Sudah Firman Tuhan mengatakan Jangan Sudah Jangan menyerah Ini tugas kita Memelihara Persatuan Dengan Susah payah Dengan sekuat tenaga Dengan sekuat tenaga Dengan bekerja keras Memelihara Kesatuan Lalu gimana caranya Kita memelihara Kesatuan tubuh Kristus Alkitab tadi Mengajarkan Kepada kita Di Efesus 4 Ayat yang ketiga Berusaha Memelihara Kesatuan roh Jadi Alkitab Mengajarkan Bahwa yang harus Dipelihara Atau dikejar Adalah Dalam Kesatuan tubuh Kristus Adalah Kesatuan dalam roh R nya gede Roh kudus Bukan kesatuan minat Bukan kesatuan bakat Bukan kesatuan selera Pibadi Bukan kesatuan hobi Saudara Bukan Tapi kesatuan Roh kudus Artinya Setiap anggota tubuh Kristus Harus kejar Hidup dalam roh kudus Penuh roh kudus Dipimpin roh kudus Saudara Jadi bagaimana Cara memelihara Kesatuan tubuh Kristus Dengan kita Berusaha sekuat tenaga Untuk hidup kita Setiap kita Mengenal roh kudus Dipenuhi roh kudus Dan dipimpin hidup kita Oleh roh kudus Ketika umat Allah anggota tubuh Kristus Mengejar Kesatuan roh Satuan dalam roh kudus Saudara Maka dampaknya Luar biasa Dampaknya apa? Coba kita lihat Kembali ke Efesus 4 Kita baca 4 Sampai yang ke 6 Dampaknya ini Satu tubuh Satu roh Sebagaimana Kamu telah dipanggil Kepada Satu pengharapan Yang terkandung Dalam panggilanmu Ayat 5 Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Ayat 6 Satu Allah Dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Kalau anda perhatikan Di ayat 4 5 6 Itu ada 7 kali Kata Satu 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 diulang Saudara 7 kali Sempurna Jadi ketika Umat Allah Mengejar persatuan Dengan cara Mengejar hidup Yang berkenan Di hadapan Tuhan Dalam pimpinan Roh Kudus Maka Roh Kudus itu Akan Memunculkan Dalam hati kita Satu kerinduan Untuk hidup Dalam persatuan Dan keharmonisan Antar Sesama Umat Allah Sehingga Sebagai hasilnya Nuansa Kesatuan Akan nanti Begitu terasa Dalam hidup Umat Allah Karena muncul Tadi Ada yang namanya Ikatan damai Sejahtera Yang mengikat Kita sebagai Satu tubuh Kristus Jika seorang Penuh dengan Roh Kudus Penuh dengan Roh Kudus Jadi satu Ada ikatan Damai Sejahtera Nah jika Sudah ada dalam Ikatan damai Sejahtera Maka keinginan Yang muncul Adalah hidup Dalam perdamaian Tidak ingin Melukai Tidak ingin Bertengkar Tapi selalu Ingin berdamai Kalaupun ada Masalah Tidak kemudian Sibuk cari Siapa yang salah Tapi sibuk cari Cara gimana Kita selesaikan Bersama Lalu kembali Hidup dalam Kedamaian Ini kondisi Yang baik Yang indah Sekali Dan ini Kerinduan Tuhan Dan saya berdoa Jadi kerinduan kita Ada ikatan Damai Sejahtera Karena anak-anak Tuhan Penuh dengan Roh Kudus Kejar Roh Kudus Dan hidupnya Dipimpin oleh Roh Kudus Sudah kasih Tuhan Karena itu Jika hari ini Ada dari kita Yang sedang merasa Aku gak puas Dengan orang lain Aku gak puas Dengan orang itu Dan orang itu Kebetulan adalah Sesama umat Tuhan Jangan biarkan Kemarahan Kebencian Menguasai Hati kita Ya daripada Marah dan benci Mari kita lakukan Tugas kita Tanggung jawab kita Yaitu mendekat Kepada Tuhan Mengejar Tuhan Mengenal Tuhan Sampai Roh Kudus Sampai Roh Kudus Menguasai Memimpin hidup kita Dalam Kepenuhan Damai Sejahtera Allah Yang akan Mengikat Kita Saudara Seri Kasih Tuhan Ada satu Kesaksian Ada satu Cerita Di Inggris Pernah hidup Seorang pria Saudara Yang sifatnya itu Kasarnya Minta ampun Omongannya Kasar Kelakuannya Kasar Saudara Kerjaannya adalah Seorang Tukang ledeng Tukang pipa Ya Saudara Dan dia ini Punya seorang istri Dan dia sangat Mendominasi istrinya Kalau bisa Istrinya ini Pokoknya di rumah aja Gak usah keluar Saudara Pria dan wanita ini Sama-sama Kristen Tetapi Pria ini Kristennya KTP Saudara Kristen tapi gak pernah Ke gereja Dan sebetulnya Dia melarang juga Istrinya untuk ke gereja Gak usah gereja-gereja Kristennya KTP Saudara Suatu hari Di Inggris Itu sedang merayakan Hari Natal Dan Istrinya Bilang kepada Suaminya Pak Ini kan hari Natal Saya minta izin ya Ke gereja Sekali ini Saya tak merayakan Natal di gereja Suai berkata Oh ini hari Natal Ya sudah Kamu ke gereja Tidak apa-apa Ibadah Tapi ingat Pulang Tidak boleh terlambat Kalau kamu terlambat Tak kunci ini pintunya Saya kunci pintunya Supaya kamu gak bisa masuk rumah Istrinya berangkat Nah cuman karena itu Hari Natal Biasa mungkin seperti kita Acaranya panjang Lebih panjang dari biasanya Jadi ketika pulang Istrinya terlambat Saudara Lewat jamnya Dan betul Dikunci Gak bisa masuk Padahal waktu itu Di Inggris sedang Musim dingin Salju sedang turun Jadi dingin ya Minta ampun Si istri di luar Dia berkata kepada suami Suamiku tolong dibukakan Dingin sekali Aku bisa mati Kedinginan ini Ayo dibukakan Diemin saudara Sama suaminya ini Yang kasarnya Minta ampun Hingga sesudah berapa lama Istri sudah kedinginan sekali Baru pintunya dibuka Si suami ini berpikir Ini kalau tak buka pintunya Mesti istriku langsung Kayak senapan mesin Ngamuk Ketika dibuka Istrinya gak Ngapain-ngapain Dia lihat suaminya Langsung masuk Dia ganti pakaian Lalu dia buat Sub hangat Sub hangat Lalu diajak suaminya Suamiku Ayo Ini cuaca sedang dingin Kita makan Sub hangat Sama-sama Suaminya berpikir Nanti kalau di meja makan Sudah duduk Mesti Tete-tete-tete-tete Ngamuk Ternyata gak Ya makan aja Biasa Saudara Si suami ini akhirnya gak tahan Dia bertanya gini Eh istriku Kamu kan tak kunci di luar Kedinginan kayak gitu Kok tidak marah Padahal aku kunci kamu kedinginan salju di luar Kenapa Si istri ini kemudian berkata Suamiku Sebetulnya banyak perkataan Dan perbuatanmu itu menyakitkan hatiku Omonganmu kasar Perbuatanmu kasar Tapi kamu harus tahu Jika bukan karena kasih Yesus Sudah lama aku ninggalin kamu Karena kamu itu kasar Tapi tiap kali aku mau meninggalkan kamu Aku ingat Kamu itu Kristen KTP Kamu itu belum ketemu Yesus Belum sungguh-sungguh ketemu Tuhan Karena itu aku gak ninggalin kamu Hari ini juga Aku dengar khutbah natal tentang Yesus datang sebagai juruselamat Masakan kemudian aku akan marah kepadamu Ayo suamiku Bertobatlah Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat Bertobatlah sungguh-sungguh Rupanya saudara Suami yang kasar ini ketika dikot bayi istrinya malam itu Cuman bisa diam Dan menunduk saudara Dan tidak terasa dia mulai menangis Kasar nih orang kasar Badannya gede saudara Ya mulai menangis Dan berkata apa Maafkan saya istriku Selama ini saya kasar Bersalah kepadamu Singkat cerita Malam itu saudara Si suami ini akhirnya bertobat sungguh-sungguh Dan keluarga mereka dipulihkan Ceritanya gak berhenti sampai disitu Si suami ini kemudian Bekerja Jadi penginjil Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa Dan nama pria ini adalah Smith Wigglesworth Kalau anda baca saudara Ini adalah seorang hamba Tuhan Yang dikenal sebagai jenderal Tuhan Dan dikenal sebagai rasul iman Karena kuasa yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya Smith Wigglesworth Sangat banyak kali menyembuhkan orang sakit Beberapa kali membangkitkan orang mati Dalam pelayanannya Dipakai Tuhan dengan luar biasa saudara Pria yang kasar Tukang ledeng ini saudara Berubah hidupnya Dalam anugerah Tuhan Kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena Ada seorang istri Yang membiarkan dirinya dipenuhi dengan roh kudus Dipimpin oleh roh kudus Sehingga hidupnya penuh damai Dan akhirnya menjamah dan menyelamatkan suaminya saudara Jadi saudara kasih Tuhan Inilah dua hal paling tidak yang jadi tugas kita sebagai tubuh Kristus Yang berpadanan dengan panggilan Kristus Pertama mari sesama tubuh Kristus Kita hidup selalu rendah hati Lemah lembut, sabar Saling menunjukkan kasih Dan yang kedua mari kita memelihara persatuan dengan sungguh-sungguh Antara umat Tuhan Sehingga ikatan damai sejahtera Kristus Ada dan nyata dalam hidup kita Dan mempersatukan kita Amin saudara Mari kita datang kepada Tuhan Di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu Kami bersyukur Engkau setelah menyelamatkan Memanggil kami sebagai umatmu Tuhan Dan sekarang biarlah juga kami Membalas kasihmu Dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kami Sebagai sesama umat Tuhan Dimana kami hidup dalam Kerendahan hati Lemah lembut Dalam kesabaran Dalam menunjukkan kasih Dan kami juga berusaha Memelihara kesatuan dengan sungguh-sungguh Sehingga damai sejahtera Allah Mengikat hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Ya Tuhan Dan lebih dari yang hambamu dapat sampaikan Alah roh kudus Biarlah engkau meremakan firmanmu ini Sehingga kami sanggup Jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita bersyukur buat anugerah Tuhan Dalam kehidupan kita Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan kerja kita Untuk informasi yang pertama Ibadah Raya Onsite kita minggu depan Di tanggal 19 Juni 2022 Masih diadakan pada pukul 8 pagi Dan firman Tuhan akan dilayan oleh Pendeta Muda Samuel Lloyd Raitno Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir Di dalam ibadah Onsite Dapat tetap mengikuti ibadah secara online Pada sore hari pukul 5 sore Di channel Youtube GPI Semarang Indah Minggu depan di dalam ibadah Raya Onsite Akan diadakan sakramen perjaman kudus Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online Dapat lebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri Yang selanjutnya Berkenaan dengan akan diadakannya Ibadah ucapan syukur ulang tahun GPI Semarang Indah Yang ke-17 Pada bulan Juli yang akan datang Berikut kami sampaikan anggaran dana Untuk acara tersebut Adalah sebesar Rp13.500.000 Dan persembahan yang telah diterima Sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 Adalah sebesar Rp2.395.000 Dan sehingga sisa dana yang masih dibutuhkan Adalah sebesar Rp11.105.000 Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan partisipasinya Melalui amplop persembahan Yang telah kami sediakan Terima kasih yang Tuhan memberkati kita semua Dan satu hukuman yang terakhir adalah GPI Semarang Indah akan mengadakan Sakramen Baptisan Air Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 Dan bagi Bapak Ibu yang rindu Untuk mengikuti Sakramen Baptisan Air ini Dapat mengisi formulae Dan mendaftarkan diri Kepada penita muda Samalit Praidno Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan Dan juga mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan Amplop persembahan dan juga amplop perpuluhan Dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu keluarga Ketika nanti Bapak Ibu akan pulang Dan sebelum kita pulang Maka kita akan berdiri bersama-sama Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Buat kasih setia dan anugerah Tuhan Yang begitu limpah di dalam kehidupan kami Tuhan Engkau yang telah menyelamatkan kami Dan Engkau yang telah memerdekatkan kami Bahkan Engkau yang membentuk dan memulihkan kehidupan kami Tuhan Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan Yang memiliki sifat serupa dengan Kristus Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat Boleh menjadi teladan dimanapun kami berada Jemaatin kasih Tuhan pada akhir pada hari ini Marilah angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus Diberkat dilanggungan kesehatan yang baik Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu Karena Tuhan yang menyertai Engkau Tuhan akan memberkati dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberikan kepadamu kasih karunianya Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu Dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan Katakan dengan iman bersama-sama Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.